Sebuah teka-teki tentang kebenaran, sedikit yang percaya membuat kedua saudara ini mendekam di penjara setelah diketahui membuat wafat kedua orang tuanya dengan sangat brutal. Beverly Hills, Amerika, tahun 1989, Jose Menendez dan istrinya Mary Louise Menendez telah ditemukan wafat. Awalnya polisi mengira ini perbuatan mafia yang berhubungan dengan pekerjaan Jose. Keluarga ini termasuk kaya raya dengan kekayaan yang luar biasa. Dari pernikahannya, mereka memiliki dua orang anak laki-laki. Josep Lyle Menendez lahir pada 10 Januari 1968 dan Eric Gallen Menendez lahir 27 November 1970. Beberapa hari setelah kejadian itu, polisi mulai curiga terhadap dua orang putra Jose. Sebab mereka menghabiskan banyak warisan yang bernilai jutaan dolar secara boros. Kemudian Eric mengakui perbuatannya kepada psikoterapisnya yang akhirnya menyebabkan penangkapan mereka. Semua berawal di tanggal 18 Agustus 1989. Lyle dan Eric pergi membeli senjata. Mereka memperoleh senapan Mossberg shotgun. Di malam hari tanggal 20 Agustus 1989, Jose dan Mary sedang menonton televisi di ruangan keluarga di rumah besar Beverly Hills. Ketika Lyle dan Eric masuk ke ruang keluarga itu sambil membawa senapan, Jose ditembak enam kali. Sedangkan Mary mendapat sepuluh tembakan. Setelah itu, mereka tinggal di rumah selama beberapa menit sambil menunggu polisi datang karena mendengar suara tembakan. Keduanya menghilangkan baju yang berlumuran dan membuang senapan di suatu tempat di sepanjang Mulholland Drive. Mereka coba membuat alibi dengan membeli tiket bioskop. Berhubung terdapat cap waktu di tiketnya, rencana itu dibatalkan. Akhirnya, kedua saudara itu pergi ke sebuah festival. Namun setibanya di rumah, keduanya tidak mendapati polisi di sana. Lyle pun menelpon 911 untuk melaporkan bahwa orang tua mereka telah dibuat wafat oleh orang tidak dikenal. Ketika polisi datang, kedua saudara itu tidak diminta tes residu yang akan menunjukkan apakah mereka telah melepas tembakan. Dari hasil investigasi tempat kejadian perkara, polisi dan staf forensik menilai bahwa ini sangat brutal. Dimana si merah serta dalam kepala menyebar ke seluruh ruangan. Sangat sulit untuk digambarkan, terutama Jose yang sudah tidak dapat dikenali lagi. Berbulan-bulan setelah kejadian dan sebelum pengakuan, kedua saudara itu menghabiskan banyak uang untuk barang mewah, bisnis, dan perjalanan. Lyle membeli sebuah restoran di Prince Seton, New Jersey, tiga jam tangan Rolex, dan sebuah mobil sport Porsche Carrera. Sedangkan Eric mempekerjakan pelatih tenis untuk berkompetisi dalam turnamen di luar negeri. Rumah besar di Beverly Hills kosong begitu saja. Menurut anggota keluarga, kemewahan itu sudah menjadi kebiasaan mereka sedari dulu. Tidak ada hubungannya dengan kejadian orang tua mereka. Dari berbagai penyidikan, polisi tetap mencurigai kedua saudara itu, dengan motif demi mendapatkan warisan kedua orang tuanya. Polisi pernah bekerja sama dengan teman Eric yang menanyakan secara langsung kepadanya. Akan tetapi Eric langsung menyangkal. Sampai akhirnya, Lyle mengaku kepada psikoterapisnya bernama Jerome Ozil. Dimana dia merekam semua percakapan lalu melaporkan Eric kepada polisi. Dari berbagai penyidikan, polisi tetap mencurigai kedua saudara itu, dengan motif demi mendapatkan warisan kedua orang tuanya. Polisi pernah bekerja sama dengan teman Lyle yang menanyakan secara langsung kepadanya. Akan tetapi, Lyle langsung menyangkal. Sampai akhirnya, Lyle mengaku kepada psikoterapisnya bernama Jerome Ozil. Dimana dia merekam semua percakapan lalu melaporkan Lyle kepada polisi. Lyle ditangkap pada tanggal 8 Maret 1990 di luar rumah mereka Beverly Hills. Sementara Eric menyerahkan diri tiga hari kemudian setelah dia pulang dari luar negeri. Bulan Agustus 1990, pengadilan ditunda selama dua tahun sebab adanya pelanggaran hak istimewa dokter dan pasien pada rekaman itu. Di tahun 1992, menyatakan bahwa sebagian besar rekaman dapat diterima. Kecuali rekaman dimana Eric membahas perihal aksinya itu. Pada bulan Desember 1992, mereka didakwa dengan dua tuduhan. Yaitu pembunuhan tingkat pertama. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Persidangan yang pertama disiarkan langsung televisi. Lyle dan Eric Menendez menyatakan bahwa alasan dari aksinya itu berupa adanya rasa takut dan pembelaan diri dari kedua orang tuanya yang selalu melakukan tindak kekerasan bahkan pelecehan. Lyle mengalami hal tersebut sejak umur 6 tahun, sedangkan Eric ketika dia berumur 8 tahun. Di umur 18 tahun, Lyle menceritakan hal tersebut kepada Eric dengan harapan bisa membantu dirinya. Tetapi ancaman dari Jose yang akan membuatnya wafat membuat mereka diam. Sementara Mary seolah membiarkan semuanya terjadi meski mengetahui perbuatan Jose kepada dua anak laki-lakinya. Di saat malam kejadian, mereka sempat bertengkar di mana Lyle dan Eric mengambil senapan untuk membela diri yang dibeli dua hari sebelumnya. Untuk memperkuat kesaksiannya, beberapa kerabat, teman, dan kenalan keluarga didatangkan untuk menggambarkan insiden pelecehan fisik dan emosional. Alan Anderson dan sepupu Eric adalah salah satu saksinya. Alan yang pernah tinggal di rumah keluarga Menendez selama musim panas mengungkapkan tentang Jose yang memukul kedua saudara itu menggunakan ikat pinggang. Sementara Mary tidak pernah mendengarkan anak-anaknya. Alan mengingat sesuatu yang menurutnya aneh. Jose menghampiri kedua saudara itu di kamar tidur. Kemudian dia menutup pintu dan mandi bersama. Selama waktu itu, Mary tidak akan membiarkan siapapun mendekati ataupun membuka pintu kamar. Kesaksian serupa dikeluarkan oleh sepupu bernama Diana van der Mollen. Dia menceritakan percakapannya dengan Lyle yang berumur 8 tahun. Dia menunjukkan kepada Diana dengan cara menyentuh dirinya sendiri ke bawah lalu mengatakan bahwa ayahnya dan dia telah saling menyentuh di bawah sana. Mendengar itu Diana memberitahu Mary tentang apa yang terjadi. Namun Mary tidak mempercayai perkataan Diana. Sepupu yang lain bernama Andy Kano. Dia bersaksi tentang percakapannya dengan Eric ketika Eric berumur 13 tahun. Eric mengatakan kepadanya bahwa Jose sedang memijat Eric. Tapi hakim mengatakan meskipun mereka mendapat tindak kekerasan tidak seharusnya membuat orang wafat. Dan ketika mengakui perbuatannya kepada psikoterapisnya, tidak ada pembahasan mengenai hal itu ataupun mengenai pembelaan diri. Penuntut berargumen bahwa bukti-bukti membuktikan semuanya telah direncanakan. Ketika kedua saudara itu membeli senapan dan berupaya menghilangkan jejak. Seperti menghilangkan senapan dan menelpon 911. Yang menyebutkan orang tidak dikenal membuat wafat orang tuanya. Kesaksian dari ketiga orang terdekat itu tidak sedikit pun mengubah keputusan hakim. Pada akhirnya kedua bersaudara ini mendapat hukuman penjara seumur hidup. Lyle dan Eric Menendez dikirim ke penjara berbeda. Bertahun-tahun terpisah. Lalu kemudian sekitar tahun 2020, kasus itu muncul kembali di sosial media. Di mana berawal dari sebuah film dokumenter yang menceritakan Eric Menendez mengklaim tentang pelecehan. Berbondong-bondong orang menggunakan TikTok dan Instagram untuk menyatakan dukungan kedua saudara itu. Sebenarnya dari aksi yang brutal pasti ada sebuah alasan yang masuk akal. Dari pernyataan kedua bersaudara menyangkut pelecehan, ini sedikit membantu menjelaskannya. Meski mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak di sosial media, tidak akan merubah keputusan jika tidak ada bukti. Dari berbagai banding yang dilakukan oleh kedua bersaudara itu tidak ada yang berhasil. Tetapi kemudian bukti baru mulai muncul ke permukaan, yaitu sebuah surat yang ditemukan oleh adik Jose di sebuah toko. Surat itu ditulis oleh Eric Menendez yang ditujukan kepada sepupunya Andi Kano pada bulan Desember 1988, sekitar 8 bulan sebelum kejadian. Sedikit isi dari surat yang menyebutkan, dia telah berusaha menghindari ayah. Itu masih terjadi Andi, tapi yang lebih buruk bagiku sekarang setiap malam aku begadang sambil berpikir mungkin dia masuk. Aku takut, dia gila. Dia memperingatkan saya seratus kali untuk tidak memberitahu siapapun terutama Lyle. Andi Kano selalu hadir dalam dua sidang sebelumnya. Dia mengatakan bahwa Eric Menendez pada usia 13 tahun menceritakan kepadanya bahwa Jose menyentuhnya. Tetapi jaksa penuntut mengatakan dia berbohong. Ini baru awal dari bukti tentang kebenaran. Seorang yang terkenal bernama Roy Rossello mengklaim bahwa dirinya pernah dilecehkan oleh Jose. Roy ini adalah anggota band Menundo yang terkenal di tahun 1970-an. Di mana Jose Menendez memiliki hubungan dengan grup. Jose bekerja di RCA pada saat itu dan RCA menetangani kontrak rekaman. Jadi di awal tahun 1980-an dia pergi ke rumah Jose Menendez atas perintah dari manajernya bernama Edgardo Dias. Saat itu Rossello berumur 14-15 tahun. Rossello mengatakan dia meminum segelas wine. Setelah meminumnya dia tidak memiliki kontrol kepada tubuhnya. Lalu Jose Menendez membawa dia ke sebuah ruangan dan memperkausnya. Jika kedua bersaudara itu dinyatakan bersalah atas membuat wafat tidak disengaja. Maka hukuman mereka akan lebih pendek dan sudah lama keluar. Setelah Klip Gartner mengajukan petisi pada bulan Mei 2023. Meminta agar hukuman Lyle dan Eric Menendez dikosongkan. Saat mereka menunggu keputusan hakim, Lyle dan Eric Menendez yang kini telah satu tempat tahanan dari tahun 2018 fokus kepada rehabilitas dan melanjutkan pendidikan mereka. Bahkan kedua bersaudara itu menikah dengan wanita luar penjara. Selamat menikmati.